Yowel 2 ayat 28 Lalu janji pemulihan, janji penyertaan, mujisat dan bahkan pencurahan roh kudus diberikan Allah kepada umatnya Nah pada ayat 28 yang barusan kita baca di hari-hari yang terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua orang Semua orang kepada besar kecil, tua muda, seluruh lapisan usia, laki-laki dan perempuan Akan menerima kepenuhan roh kudus dengan tanda nubuatan, mimpi-mimpi dan penglihatan Bapak Ibu Saudara Saudari mari kita jangan menjadi orang yang hanya menerima keselamatan saja Atau menjadi penikmat keselamatan saja Apabila kita sudah bertobat mari kita sama-sama menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada banyak orang Mari kita penuhi hidup kita dengan roh kudus jadilah alat kemuliaan Allah Menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan itu sangatlah mudah Kita bisa mulai menceritakan tentang sebelum kita mengenal Allah Lalu pada saat kita bertemu dengan kasih Allah dan setelah kita hidup di dalam firman Allah Jangan juga kita menyepelekan, meremehkan mungkin cerita sederhana hidup kita Karena bisa jadi cerita sederhana tersebut mampu mengubah keputusan seseorang Dan bahkan mengubah kehidupan seseorang Jangan jemuh-jemuh untuk menjadi saksi Kristus Jadilah berkat dan Tuhan Yesus memberkati